Saudara setelah ramai diberitakan iklan penjualan Masjid Agung Tasik Malaya Jawa Barat kini sudah hilang dari website tokobagus.com namun saudara polisi akan tetap mengusut pelaku yang telah meresahkan masyarakat. Selama 3 hari terakhir warga Tasik Malaya Jawa Barat dihebohkan dengan iklan penjualan Masjid Agung Tasik Malaya di situs tokobagus.com masjid itu dijual dengan harga 50 juta rupiah tentu saja warga marah dengan penjualan masjid tersebut. Meski kini iklan tersebut sudah tidak ada di situs tokobagus.com untuk meredam keresahan masyarakat wali kota Tasik Malaya Budi Budiman dalam acara silaturahmi antar etnis meminta polisi mengusut pelaku yang memasang penjualan masjid tersebut. Masa kebanggaan umat Islam ini masjid muncul mau dijual 50 juta gitu kan apa-apaan ini. Tapi bagaimanapun saya perlu sampaikan karena hari ini media ini muncul saya minta seluruh masyarakat jangan terprovokasi. Polisi menyatakan sudah menyelidiki kasus ini bekerja sama dengan Pol da Jawa Barat untuk menangkap pelaku. Kita sedang menangani namun saya berharap kepada seluruh masyarakat agar tenang artinya jangan sampai terprovokasi kali ini juga kemarin sudah kita komunikasikan juga dengan MUI termasuk wali kota. Bukan kali ini saja iklan menghebohkan muncul di situs tokobagus.com Sebelumnya iklan penjualan bayi dimuat di situs ini. Setelah diusut polisi belakangan pemilik situs mengaku iklan tersebut tidak benar dan hanyalah human error. Pulau Serapat di perairan Batam juga dijual di situs tokobagus.com dengan harga 20 miliar rupiah. Belakangan pemasang iklan mengaku ulahnya tersebut untuk mencari investor untuk memajukan pulau yang terletak tak jauh dari Singapura itu. Tim Liputan 6 melaporkan.